Halo guys, kembali lagi bersama Drenzini Dan di video kali ini kita akan review salah satu mobil yang paling aneh di CD80 Nah biasanya kan ada banyak mobil yang dulunya itu tanpa kempas, tiba-tiba jadi berkempas Tapi yang ini guys, kau bisa kebalik yang dulunya itu pakai kempas Tapi sekarang tiba-tiba tanpa kempas Kau bisa ya, makanya kita langsung aja cobain Oke sebelum kita lanjut videonya, pastikan kalian sudah like video ini dulu Terus subscribe, dan lanjutkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik kaliannya Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini Oke kita langsung aja review Honda CR-Z atau CR-Z Hybrid 1013 Ini bacanya adalah CR-Z atau CR-Z, bukan CR-V ya Beda nih, nah jadi Honda CR-Z ini bisa dibilang unik Ini tuh menyerupakan seperti coupe, cuma dua pintu saja ya Ya kebanyakan sih ini tuh kayak mobil-mobil Eropa gitu ya Yang dominan dua pintu coupe Nah jadi Honda CR-Z ini guys, yang dulunya itu sempat pakai kempas luxury Tapi kenapa tiba-tiba jadi tanpa kempas ya Tapi entah kapan mobil ini tuh dilepas dari kempas ya guys Kayaknya sih baru aja ya, gue baru tau soalnya Nah jadi apa yang spesial dari mobil ini Jarang-jarang ada Honda yang dua pintu nih ya Selain Honda Civic SD loh Oke guys, kita langsung aja review dari Honda CR-Z Hybrid 1013 Ini tuh setir kanan ya Oke kita lihat disini Kita lihat disini guys Dari tampilan depannya ini sih Cantik banget ya, seperti mobil-mobil cewek gitu Kita lihat untuk headlamp atau lampu utamanya masih belum 3D Nicole-nya juga masih belum rapi Ada DRL Lampunya itu putih LED proyektor Lampusin juga halogen Di bagian bawah ini guys ya Ada fog lamp, ini putih LED bisa dinyalakan juga Di bagian grillnya seperti ini Ini lebih ke semi 3D Untuk belakang topurnya sudah pakai warna putih Logo Honda ini masih belum 3D Lalu kita lihat dari tampilan sampingnya Honda CR-Z Hybrid 2013 Untuk velgnya Nah velgnya seperti ini Ini adalah 2-tone ya Rem kalipernya masih standart Untuk spionnya Sona body dilengkapi dengan lampu scene Ini modelnya sih lebih ke mengotak ya Cakep banget Untuk door handle atau pegangan pintunya Ini juga unik banget ya Modelnya sih lebih ke cungkil gitu Ini adalah 2 pintu Apa ya guys Lebih ke coupe sih Kalau menurut gue Tapi sekitar 4 atau 5 sekitar gitu Lalu kita lihat dari tampilan belakangnya Honda CR-Z Hybrid 2013 Untuk lampu belakangnya juga unik banget ya guys Seperti ini masih belum 3D Untuk telem halogen stoplame halogen Lampu scene dan lampu turnnya juga masih halogen Untuk emblemnya Di sisi kiri itu ada emblemnya CR-Z atau CR-Z ya Dan BTW emblemnya ini sudah 3D loh Terus di sisi kanan itu ada emblemnya hybrid Dan ini merupakan mobil hybrid pertama di Indonesia ya Dari Honda Terus di bagian bawah itu ada reflektor Di bagian kolong tidak ada apa-apa Tidak ada lubang kenal port Terus di bagian sini itu ada height mode stoplame Dan di bagian sini itu ada wiper belakang Di bagian atapnya tidak ada sunroof ya Di sini ada antena surf fin Dan juga wiper depannya Info harganya Honda CR-Z Hybrid 2013 Harganya adalah 275 jutaan Dulunya itu game pass luxury Tapi sekarang tanpa game pass Dan belinya di dealer premium cars BSD Oke guys kita coba dengarkan dari suara mesinnya Honda CR-Z Hybrid 2013 Kalau dalam kondisi ada seperti ini Itu suara mesinnya itu lebih ke diesel gitu ya Tapi ini bukan diesel kok guys Ini bensin hybrid ya Tapi suaranya itu kasar banget Terus untuk kalau dikembar ya guys Nah kalau dikembar itu lebih kenyaring ya kan Suara mesin i-v-technya itu ciri khas banget Untuk spesifikasi mesinnya adalah 1800 cc 4 silinder in and i-v-tech dengan hybrid Dan untuk suara kaksonnya Seperti ini guys Ini RPMnya itu turunnya lama banget Untuk fiturnya apa saja Apakah ada fit lampu terbaru Masih belum ada Cuma lampu utama aja ya guys Tapi sekaligus nyala infok lamp juga Seperti ini Tidak ada tombol fog lamp Apa ya guys Kayak disendirikan gitu ya High beam juga masih belum ada Yang ini masih pakai lampu lawas ya ABS-DCSnya ada Tapi cruise controlnya masih belum ada Untuk transmisinya tersedia Automatic ATPRNDS ya Ini bukan CVT Transmisi SDnya bisa sampai gigi 5 Untuk modifikasinya Sudah didun up level 3 Sekaligus lepas speed meter Oke selanjutnya langsung aja Tes ansenerasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Yuk guys, sekarang kita langsung aja cobain test puter balik Untuk test puter Honda CRC Hybrid ini Yes, bisa sekali puter balik Untuk handlingnya Honda CRC Hybrid ini Surprisingly enak banget Di sebuah mobil kopi mungil seperti ini Kita coba test belak dari kecepatan 150 km pejam Aduh, hampir aja nabrak tembok ya Oke, buat manuver dalam kecepatan tinggi juga enak banget Kita coba untuk pengerema dari kecepatan sampai 100 km pejam Ini masih standar tapi udah pakem Oke, selanjutnya langsung aja kita cobain test tanjak villa di gigi D Bisa sampai 23 km pejam mentok Kita switch ke gigi S ya, juga sama aja di 23 km pejam ya guys Ya, sama seperti Honda WR-V ya Padahal sih mobil ini kan pake transmisi otomatik biasa ya Bukan CVT tapi agak ngedem Kita coba untuk stop end goalnya bisa perhenti ditanjakan Kita siap-siap untuk stop end goalnya sedikit ragu-ragu ya Pelan-pelan sih guys ya di putaran bawah Oke, bisa banget dan tes tanjaknya berhasil Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax